Halo, selamat datang kembali di channel saya ketemu lagi di channel saya Eli Agustina sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb aku cuma mau ngomongin tentang kehidupan di luar negeri contohnya kayak di Taiwan sama di Singapura atau di Hongkong sebenarnya semua sama aja cuma kadang kan ada image jeleknya gitu kalau misalnya di Singapura image jeleknya itu banyak orang ngejas kita pacaran sama Bangladesh terus kalau di Taiwan image image jeleknya itu kita jadi Nikung Bucuni Wong pelakor tapi pelakornya kadang laki kadang perempuan masnya kayak Nikung Bucuni Wong itu gak harus perempuannya kadang perempuannya udah nikah, lakinya masih pujang kadang lakinya udah nikah perempuannya yang masih single gitu terus kalau di Hongkong itu kebanyakan image-nya itu maaf ya lesbian tapi sebenarnya mereka tuh baik kalau kita nyemplung di maksudnya kita masuk di komunitas mereka itu sebenarnya mereka tuh baik gak sejelek gak seburuk apa yang kita bayangkan karena memang itu pribadinya mereka mereka menjadi seperti itu mereka percaya diri dengan apa diri dia itulah dia itulah dia menunjukkan itu inilah aku aku gak gak jadi orang lain inilah aku kayak gini emang aku kayak gini gitu sebenarnya mereka malah gak munafik gitu kan mereka terus jujur dengan diri mereka sendiri mereka nyaman dengan penampilan gaya hidup berpakaian apa semua seperti itu gitu kayak misalnya perempuan jadi kayak laki-laki gitu emang mereka nyamannya disitu yaudah gak apa-apa it's okay lagi mereka juga gak ganggu tapi kadang pandangan pandangan yang gak tahu tuh kayak ngejudge mereka tuh gimana ya komunitasnya tuh rakan terus kayak gitu sekses sama tapi sebenarnya enggak juga sih ada juga yang enggak kayak gitu tapi emang udah menempel jadi mau gimana lagi lah kalau di Taiwan memang sih kadang orang ngomongnya gini kebutuhan biologis kebutuhan seks ya gimana ya ya ada yang mau mau sama mau walaupun udah yang satu udah ada pasangan yang satu belum yang satu udah ada pasangan yang satu belum ya kalau salah salah dua-duanya pelakornya salah yang satunya juga salah karena apa yang satu harusnya dia sadar diri kalau dia udah punya pasangan sedangkan yang pelakornya yang pelakor tuh gak perempuan aja mau perempuan mau laki sama aja berarti kalau pelakor kan pelebut laki orang berarti kalau perebut istri orang namanya apa perebut laki orang pelastri ya perebut istri orang nah gitulah pelastri nah kalau perebut istri orang itu kan juga sama aja kayak gini aku ngerasa di rumah aku emang udah punya suami gitu terus memang pingin meningkatkan taraf hidup dengan aku kerja di luar negeri terus sang suami juga nginjinin aku ikhlas juga gitu ini misalnya aku gitu lah harusnya kita kan sadar diri kalau kita emang udah punya pasangan terus kok kita patren dengan orang lain cowok lain gitu disana ya salah siapa dua-duanya dulu tuh ya ya gitulah yang gak tau aku ya pokoknya gitu jadinya kebutuhan seks kadang mereka dengan alasan kebutuhan biologis lah gitu kebutuhan seks gitu ya bener apa gak gak tau ya iya juga sih tapi gimana aku mau nyontohkan diriku sendiri aku disini dengan dulu di Singapura dua tahun disini hampir empat tahun juga enggak gitu tapi ya enggak tahu enggak enggak membuat diriku suci juga sih maksudnya terus kalau di Singapura dengan Bangladesh gitu ya mungkin kalau di Hongkong kan memang banyaknya cowok cewek-cewek gitu cewek-cewek gitu memang mereka senangnya gitu terus kalau di Taiwan kan kalau di Taiwan kan maksudnya kan banyak TKI dari Indonesia dari Indonesia Indonesia sama Indonesia gitu enak mungkin gitu karena banyak pabrik terakhir loongan banyak juga disana gitu loongan buat cowok maksudnya batuk kaku tapi kalau di di Hongkong kan masih jarang di Singapura malah sama sekali enggak ada jadi kan ada cuman mungkin negaranya mereka Singapura itu mungkin kan kerjasamanya sama negara Bangladesh jadi yang banyak datang ke situ Bangladesh ya adanya itu mereka cocok terus mereka bilang walaupun suami yang kadang yang istri yang istri yang apa namanya yang perempuannya itu juga udah punya suami di Indonesia terus yang cowoknya juga udah punya istri di Bangladesh tapi mau gimana ya kadang juga bingung juga sih terkadang mau gimana lagi mereka suka berusuka padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir negara Bangladesh dengan negara Indonesia itu lebih miskin Bangladesh tau kita masih lebih kaya tapi ya gimana memang adanya itu mungkin tapi yang gak nyalain juga sih namanya manusia jadi ya gimana ya ya masing-masing aja jadi pokoknya gitu kalau di di Singapur itu sama Bangladesh kalau Taiwan katanya di Kung Bu Juni Wong kalau di Hong Kong itu isunya yang berkembang gitu masih lesbi gitu masih image jeleknya gitu tapi kita kerja di luar negeri maksudnya gak usah mikirin orang maksudnya gak perlu juga ngaput-ngaput yang membuat Indonesia juga tercoreng nama TKW juga jelek itu mereka ya biar mereka urusan mereka sendiri jadi kita urus diri kita sendiri dong kita juga gak mungkin kita juga gak gak sebaik gak selebih baik mereka gitu kan mereka yang berhubungan seperti itu maksudnya jadinya ya kita kerja cari duit untuk keluarga untuk anak yang punya anak yang punya suami yang punya suami yang masih punya orang tua jadinya kalau yang mereka melakukan seperti itu ya itu ya itu mereka jadi kita gak usah apa ya kayak cubebek gitu maksudnya kadang kita mau ngasih saran juga susah ya kalau diterima kalau gak diterima kan gitu ya mungkin mereka seperti itu mereka jadi seperti itu mereka nyaman mungkin kalau di Singapura yang pacaran dengan Bangladesh mereka nyaman dengan Bangladesh terus kalau di Taiwan yang sorry batuk yang nikung bojonya orang maksudnya nikung bojonya orang itu bukan hanya ceweknya aja yang nikung sih kayak tadi pelakor sama pelastri gitu iya pelakor pelastri merupet laki orang merupet istri orang lah gitu itu mungkin mereka nyaman dengan dunia mereka yang seperti itu terus kalau yang di Hongkong itu kayak lesbian gitu ya emang mereka nyaman jadi seperti itu ya biarkanlah mereka menjadi diri mereka sendiri jadi ya kalau aku sih mereka-mereka aku-aku jadi ya yang mau aku share disini jadi gimana ya apa ya maksudnya jangan menganggap semua TKW sama TKW semua gak sama sebenarnya ya kalau kalian mau tau gitu TKW yang kayak gitu dengan TKW yang benar perbandingannya presentasenya itu sebenarnya banyak yang yang benar yang lurus-lurus yang baik yang gak ada apa-apa tapi yang di yang di post di media gitu yang tau di facebook lah youtube lah apa itu malah kebanyakan yang negatif-negatif semua jadi orang berpikiran di luar negatif itu semua negatif padahal enggak padahal negatif sama yang positif itu banyak yang positifnya gitu perbandingannya kayak dari 100 ya gak usah 100 dari 10 itu ya kayak gitu paling cuma 2 atau 3 persen jadi ya jangan berpikiran seperti itu pada TKW itu hanya yang bisa aku share antara Taiwan Hongkong Singapura Assalamualaikum Assalamualaikum